Ruh suci yang kita kenal dengan otak yang sejati Budiman sekalian, setiap manusia mempunyai perasaan dan gerakan Lalu kita bertanya-tanya ya, siapa yang mengaturnya? Kenapa kita bisa bergerak dan hidup? Kita bisa melihat, mendengar, merasakan sesuatu karena adanya apa? Budiman, tentunya adanya Ruh suci dalam badan ini ya Lalu apa yang dimaksud dengan Ruh suci? Dikatakan, watak asli kita yang tidak lahir dan tidak usna pemberian dari Tuhan Itulah dimaksud dengan Ruh suci Kita terlahir punya badan raga Itu adalah tampilan watak sejati yang bisa kelihatan Bila kita bisa mengenali dan mengamati adanya Ruh suci dalam badan ini Dikatakan kita sudah menemukan watak sejati Bila setiap saat kita gunakan badan ini untuk Tapi tidak menyadarinya Adanya Ruh suci tidak dinamakan watak sejati Kita telah tersesat ataupun tertutupi Di sini ada tiga jenis pandangan terhadap Ruh suci ini Budiman Yang pertama ada yang percaya Yang kedua ada yang setengah percaya atau tidak percaya Yang ketiga adalah yang tidak percaya sama sekali Kenapa bisa percaya? Karena adanya pengalaman pribadi Misalnya seseorang yang memiliki kemampuan indra ke enam Ya memang sulit ya tanpa alasan yang merhis Ada yang setengah percaya ataupun tidak percaya Karena gak ada pengalaman pribadi mengalaminya Bisa membandingkannya dengan pengalaman orang lain Biar bagaimana Ruh suci memang benar-benar ada dalam tubuh kita Seperti cara alami Segala sesuatu harus dialami sendiri Dulu baru kita percaya ya Seperti pohon ada akarnya air Ada sumbernya Lalu badan raga ini datangnya dari mana? Tentunya dari ayah ibu Benarkah Ruh suci dan semua pikiran kita datangnya dari mana para budiman? Apakah ayah ibu juga yang memberikannya? Maka kita memohon tahu untuk apa? Agar kita bisa mengenali Ruh suci Maka kita bisa kembali ke akar pokok asal mula kehidupan kita ke dunia ini Dalam kehidupan manusia di dunia Adakah yang kekau? Begitu nafas terputus Walau kita hidup sebagai raja Presiden Ataupun orang yang kaya sekalipun Apanya yang masih bisa dibanggakan? Apa? Apa masih peduli pada kepandainya Kedudukannya, hartanya Begitu nafas kita sudah putus Bukankah semuanya terhenti? Apakah kita sanggup menentukan hidup mati sendiri? Sanggup gak? Walau kita sebagai manusia Ciptakan Tuhan lebih sempurna Dari makhluk lainnya Sebagai makhluk yang serba bisa Dalam bekerja dan sebagainya Tapi dalam urusan hidup dan mati Yang paling penting justru kita sama sekali gak berdaya ya Maka kita harus menghargai jodoh kehidupan saat ini Dimana kita masih terlahir sebagai manusia Ini ada suatu cerita Para budiman Ceritanya ada arwah yang meminjam raga Suatu vihara yang ada di Taipei Ada seorang gadis penjahit pakaian Tiba-tiba syarabnya mengalami gangguan Di dalam pabrik dia bicara sembarangan Rekan kerjanya yang sudah memohon tahu Segera membawanya ke wihara Dan meminta petunjuk kepada Cician Ren untuk menanganinya Cian Ren menanyakan Kamu siapa? Mengapa meminjam raga gadis ini? Dan membuatnya tidak bisa bekerja Saat itu banyak sekali arwah Hantu yang datang Satu persatu meminjam badan raga Menceritakan kehidupan dan asal-usul jodoh mereka Tujuan mereka semua sama Berharap dapat Kai Kuang Xiu Tao Terakhir ada satu arwah hantu bisu Datang meminjam raga Tidak bisa bicara Dan memakai cara menuliskan keinginannya Cian Ren menasehati mereka Untuk membantu pelaksanaan tahu Dan memohon petunjuk dan izin dari Lao Cian Ren Akhirnya Lao Cian Ren mengizinkan Mereka semua dapat memohon tahu Ini suatu bukti Kalau rosu jiwa tak sejati itu Memang benar-benar ada Arwah yang sudah meninggal Saja ingin memohon tahu Kemudian ada satu lagi cerita Mengenai memberi mimpi Beberapa tahun yang lalu Di Taichung Dalam proses pembangunan Sebuah teribihara Chung San Terjadi kejadian yang tragis Salah satu jasad seorang mandor Terkukur di dalam timpunan tanah Beberapa hari Tidak ditemukan Akhirnya Lalu mimpi Mandor itu memberitahu Kepada istrinya Memberi petunjuk Dimana lokasi tempat jasadnya bisa ditemukan Dan tergebur disana Besokan harinya Digali pakai mesin Benar-benar mereka menemukan Jasad laki-laki itu Ini membuktikan bahwa Keberadaan rosu ji Bukanlah lohong Peristiwa ini juga diceritakan Di berbagai surat kabar Kemudian ada Yang meminjam medium ya Ceritanya Di Taichung Wufeng Ada seorang yang Yang Jiangshi Saudara ipannya Saling janjian Untuk pergi mengundang Arwah ayah mereka Ya itu Mertuanya Yang Jiangsu Tapi Kebetulan hari itu Di wihara Ada sidang Dharma Yang Jiangsu Ini ada tugas Jadi tidak bisa Ikut pergi Dengan mereka Nah pada saat Adik ipannya mengundang Arwah ayahnya Ayahnya mengatakan Bahwa Dia sedang bersama Yang Jiangsu Dan berkata Kalian mencari Mencari saya Ada urusan apa Kalau enggak Yang penting Jangan buang waktulah Saya sudah ketinggalan Satu topik nih Ini membuktikan Yang dikatakan Para dewa Buddha Saat sidang Dharma Dilaksanakan Ada Sembilan keturunan Tujuh tingkat leluhur Mendapatkan berkah Para leluhur Datang Untuk mendengarkan Sidang Dharma Hal ini Buat suatu kebohongan Ini membuktikan Kebenaran pengangkatan Arwah adalah Sejati Kemudian Kemajuan Teknologi Berasal dari Pengalaman Dan pengetahuan Orang suci Jaman dahulu Kalau dibilang Enggak melihat Terus Enggak percaya Bukankah banyak Benda Atau sesuatu Yang tidak kelihatan Tapi masih tetap ada Seperti Misalnya udara Kita tidak tahu Bentuknya Tapi saat bernafas Kita bisa merasakannya Bukan Dan virus Bakteri Yang ada di sekitar kita Yang bikin Kita sakit Bisa membuat kita Tiba-tiba sakit Distrik Sinar Sinar Infrared Ultraviolet Bukan sesuatu Yang dapat dilihat Secara langsung Tapi Itu ada Di sekitar kita Kucing Bisa melihat Dalam kegelapan malam Manusia Enggak bisa Getaran suara Dari kelelawar Itu sangat tinggi Frekuensinya Getaran suara Serangga Terlalu rendah Kita tidak dapat Mendengar Keduanya Kemampuan indera Pendengaran kita Terbatas Maka Jangan menganggap Apa yang dilihat Oleh mata Ada dan Yang tidak dapat Dilihat Itu tidak ada Sesuatu yang Tidak terlihat Atau terdengar Tentu tidak ada Para budiman Seperti itu juga Keperadaan Rasuci kita Segala sesuatu Harus dilihat Ada Kebenarannya Atau tidak Kalau tidak Ada kebenaran Tapi kita masih Mempercayainya Disebut Percayaan Tahayul Yang sesuai Dengan kebenaran Juga jangan Fanatik Dan tidak Percaya Harus dilihat Secara jelas Sesuai pemikiran Dan masuk akal Tuhan memberikan Kebenaran tertinggi Kehampaan Sejati Yang paling murni Bersih Dan terbaik Yaitu Hati nurani Kepada setiap orang Yang digunakan Untuk mengendalikan Seluruh Badan jasmani Ini Watak sejati Yang terang Ini Sifatnya Seperti Rasa asin Di dalam air laut Atau Rasa manis Nyejat gula Di dalam tubuh Walau tak terlihat Bentuknya Tapi bagi orang Yang meminumnya Akan tahu jelas Dalam hati Hati nurani Atau watak sejati Yang pertama Menetap Tinggal menetap Dalam tubuh Keluar masuk Melalui Satu pintu Yaitu Pintu suci Dilihat Dilihat Tak berbentuk Dipanggil pun Tak bersuara Walaupun kosong Bisa memberikan jalan Untuk mengakhiri Kehidupan Dan kelahiran Kelahiran kembali Maka dikatakan Hening tak bergerak Perasa Dan menembus ruang Dan waktu Seorang raja Bertanya kepada Murid Budi Dharma Dimanakah Keberadaan Rauh suci itu Rauh suci dalam Kandungan Berada dalam Badan Ketika hidup Di dunia Dikatakan Rauh suci Adalah Dalam manusia Rauh suci Ada di mata Karena Kita bisa melihat Rauh suci Ada di telinga Kita bisa mendengar Rauh suci Ada di hidung Kita dapat membedakan Wangi Ataupun bau Rauh suci Ada di bulut Kita bisa dicara Rauh suci Di tangan Kita bisa memegang Bekerja Dan sebagainya Rauh suci Ada di kaki Kita bisa bergerak Berjalan Berlari Dan lain-lain Rauh ini Menyebar Di semua sisi Kehidupan kita Sebagai manusia Bila dikembalikan Akan menjadi titik Yang sangat kecil Orang yang mengenalnya Tentu itulah Hati Buddha Bila tidak Kenal Menyebutnya Roh Tentu itulah Sudah rusak Gimana Apakah Mau cari lagi Cari lagi Kalau bisa Dapat badan manusia Ya masih bagus Tapi kalau Dapat badan Hewan Gimana Maka kamu jadi Seekor anjing Misalnya Kalau itu Apa masih bisa Membina diri Apa masih punya Kearifan Seperti guru Yang sudah meninggal Berapa lama Tapi Rauh suci Guru Tidak pernah mati Badan raga Guru yang hancur Pada saat Guru hidup Di masa dinasti Sung Harus dibedakan Dengan jelas Rauh suci Tidak pernah mati Sampai sekarang Guru masih bisa Kau menemui Kalian Yang kalian lihat Itulah Rauh suci guru Yang meminjam Raga teridutah Rauh suci guru Sama dengan Rauh suci kalian Rauh suci guru Pun tidak berubah Istilah Rauh suci Dalam agama Konghucu Dikaduk disebut Sebagai Muge Atau Kebajikan Yang kecemerlang Atau Watak ketuhanan Kemudian Kalau dalam Taoisme Dikatakan Rauh suci adalah Kusun Atau dewa Lembah Kemudian Yuan shun Dewa sejati Dalam buddhisme Rauh suci Disebut dengan Fok sing Atau hati buddha Dan Sesing Atau watak sejati Dalam agama Kristen Rauh suci Dinamakan Sunling Atau Rauh kudus Dan Ling puang Atau Sina Rauh kudus Semua ini Menunjukkan Rauh suci kita Tidak Lahir Dan Tidak Musnah Merupakan Pengendali Dalam Tubuh kita Ini Apa yang dimaksud Dengan Sukma Rauh buddhima Sukma adalah Memori Yang membawa Karma Sukma dan Watak sejati Merupakan Satu kesatuan Yang memiliki Dua sisi Orang yang sadar Orang yang sadar Akan Watak sejatinya Menemukan Watak sejatinya Orang yang tersesat Hanya Mengandalkan Sukmanya Sama seperti Air Panas Air Dan bumi Memiliki Dewa sejati Tuhan yang tidak berbentuk Dalam tubuh manusia Terdapat Watak sejati Atau Rauh suci Yang tidak berbentuk Tuhan Atau Dewa sejati Adalah Sesuatu Yang tidak terlihat Tapi Sangat Ajaib Kemampuannya Tidak terlihat Atau Tidak tersentuh Kita menyebutnya Ibu dari segala Makhluk Kita semua Berasal Darinya Dia merupakan Sumber pokok Dari langit Dan bumi Dan semua Makhluk Pintu Ajaib ini Tidak akan Habis Diambil Tidak akan Habis Dipakai Langsung Mengatakan Apa bisa Apabila Bisa mempertahankan Niat hati Tidak sembarangan Berhayal Dan pikiran Tidak kacau Apakah kita bisa Dikatakan Membinatau Memang Dikatakan mudah Ya Memang mudah Dikatakan sulit Juga memang sulit Ketika niat hati Berkeliaran Roh dan sumah Akan saling terpisah Bisakah Kita mempertahankan Niat hati ini Maka Lipalicum Menanyakan Kesadaran Dan gerakan Siapa yang Menguasai Tentunya Roh yang Menguasai Bila kita Masih Menghayati Bahwa Roh adalah Penguasa hati Dan jasmani Baru dinamakan Orang yang Menemukan Watak sejati Bila memahami Bila memahami Dan menemukan Watak sejati Baru bisa Mengerti Akar kebenaran Dan misinya Menggali Pusaka terpendam Yang ada Dalam Diri Bila dikatakan Di dalam hati Di dalam hati Sehingga Menguras Habis Tenaga Pikiran Dan semangat Menjadi Tiga penyakit Masa kini Yaitu Posisi kehidupan Yang tidak Menentu Tidak mengetahui Akar pokok Yang sebenarnya Yang kedua Arah kehidupan Jadi tidak jelas Atau tidak tawara Yang ketiga Hal yang dipelajari Terlalu rumit Gak ada hubungannya Dengan watak sejati Jadi tidak tahu Untuk mempelajari Kebenaran Patria Keenam Wineng mengatakan Watak sejati Sesungguhnya Adalah terang Dan bersih Tidak lahir Dan tidak usnah Sempurna Semua ada Dan tidak bergerak Bisa melahirkan Segala Dharma Orang hidup Dikatakan Lincah Bergerak Orang mati Tentunya kaku Dan tidak bergerak Yang hidup Bisa mendengar Bicara Melihat Bergerak Kenapa orang mati Tidak bisa Ini merupakan Mesti bahwa Badan raga Ini adalah yang palsu Rosuci Adalah yang sejati Dan mengendalikan Segala-galanya Kitab Tanci Mengatakan Rosuci ada Bila rosuci ada Maka kita hidup Dan Bila rosuci telah pergi Maka dikatakan Kita sudah meninggal Kemudian Badan kasar Badan kasar ini adalah Hanya sebagai rumah Atau gedung saja Urat dan tulang Merupakan tiangnya Kemudian otot dan daging Adalah temboknya Tapi bukan tukang kayu Yang membangunnya Orang tualah Yang memberikan Kepada kita Setelah hidup Beberapa tahun Kemudian Badan kasar Sebagai rumah ini Akan hancur Dan rusak Rosuci Sebagai tuan rumah Harus pindah Nah Datang dari mana Maka harus Tahu pulang Lewat mana Bila sudah tahu Jalan untuk pulang Maka kita tidak akan Terjatuh lagi Dalam jalur Rehinkan masih Atau kelahiran kembali Maka itu Kita harus Terkait Agar tahu Dimana jalan Untuk pulang Sochun mengatakan Disini ya Harus mewujudkan Keselaratan Antara hati Dan jasmani Diri sendiri Baru dulu Baru dapat Memwujudkan Keharmonisan Yang besar Meminat tahu Pertama-tama Adalah Meminah hati Dan menempah Watak sejati Meminah hati Adalah Merubah Emosi Dan sifat-sifat Buruk Yang ada Dalam diri kita Kemudian Menempah Watak sejati Adalah Banyak Melaksanakan Tugas suci Meng-game-blank diri Melalui Percobaan Tempaan Cemohan Fitnahan Tapi tidak Mendendam Dan membantahnya Karena Bila kita membantah Berarti Masuk dalam Gosit Berdebat Benar atau salah Membentuk dua sisi Maka kita akan Kehilangan Makna dari Tau itu sendiri Orang yang Mendapatkan Tau Dan mengerti Kebenaran Seharusnya Lebih mengayati Bahwa Diri sendiri Memiliki Watak sejati Yang diberikan Tuhan Selanjutnya Harus Lebih memahami Misi Untuk menjalankannya Misi ini Ada pada diri kita Jangan sampai Terlepas Setelah mendapatkan Dharma Nuralis Sejati Maka kita harus Kembangkan Dharma Hati ini Bila menyadari Keaslian Watak sejati Kita kembali Ke keadaan Yang lembut Murni Dan Polos Dan sederhana Kesimpulan Dalam Pembahasan ini Para budiman Manusia Merupakan Gabungan Antara Jasmani Dan Rohani Roh Suci Merupakan Wujud Gaib Dari Kesejatian Kemudian Jasmani Merupakan Wujud Yang terlihat Dari Gabungan Wujud Palsu Watak Sejati Adalah Gaib Tidak Terlihat Tapi Sesuatu Yang Tekal Jasmani Meskipun Terlihat Tapi Dalam Seketika Tentunya Pasti Takkan Hilang Kasian Sekali Bila Seseorang Menganggap Yang Bermujud Ini Sebagai Yang Sejati Tidak Memperbetulkan Dimana Watak Sejatinya Melewati Hari-hari Tanpa Mengetahui Tujuan Hidup Yang Sesungguhnya Reinkarnasi Dalam Lautan Penderitaan Sangat Menyidikan Ada Satu Syair Yang Mengatakan Melewati Puluhan Ribuan Becana Dan Kehidupan Baru Bisa Mendapatkan Raga Manusia Berapa Kali Datang Tapi Tidak Ada Yang Bisa Mencarinya Dan Mau Memahaminya Jika Tidak Meminjam Badan Raga Ini Untuk Melintasi Kehidupan Kapan Lagi Kita Akan Melintasi Guru Berharap Semua Meminjam Raga Yang Palsu Ini Untuk Memina Watak Sejati Atau Rosuci Kita Yang Sejati Membalikan Wujud Asal Yang Semula Baru Dinamakan Tidak Menyianyakan Kehidupan Demikian Pembahasan Mengenai Rosuci Yang Sejati Ini Semoga Pembahasan Yang Sederhana Ini Akan Ada Manfaatnya Bagi Para Budiman Sekalian Yang Telah Melihat Dan Mendengar Tentang Pembahasan Ini Terima Kasih Atas Segala Perhatian Dan Kebaikannya Salam Sehat Dan Terima Kasih Para Budiman Semoga Semua Makhluk Itu Berbahagia Kan Sia Dan Sete Terima 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 kasih.